Bismillahirrahmanirrahim Pada malam hari ini Kalau bisa saya simpulkan Nanti judulnya Rezeki hamba yang hanya Duduk bermunajat Ataupun musafir Garam riadah Kalau di youtube-youtube Sering nonton yang Ada musafir ke sana kemari Yang pakaiannya kadang-kadang Karena musafir kan Mungkin jarang nyuci baju Nanti mungkin hal-hal seperti itu Akan Mengarah ke sana Itu masih Menerangkan dalam Kikmah Yang mana As-seh ibn Ata'illah Janganlah sekali-kali kalian Ulurkan tangan Untuk menerima Pemberian dari makhluk Kecuali Engkau menyadari Bahwa pemberi Yang sejati Di balik mereka itu Ialah Robmu Atau Tuhanmu Yaitu Allah Apabila engkau Mampu berlaku demikian Bakut Maka terimalah apa yang sesuai Dengan ilmu yang engkau Pahami Sampai Mengandung Mengandung Kaifah Ya kunu Halul fakir Bagaimana Bagaimana Duhu minar Rifki Dan hal-hal Yang membutuhkan Perawatan Raganya Orang yang bertasawuf Orang yang tak korup Itu Bagaimana Kaitannya dengan Rezeki Maupun Perawatan Raganya Wajah Wajah Alaha Min kawa Idil fakri Wal irodah Dan Musanaf Saibun Atau Ila Menjadikan Masalah Adhi Matan Mufidatan Ini Min kawa Idil fakri Dari Pokok-pokok Kaidah Kefakiran Kefakiran Maksudnya Orang-orang Sufi Itu Kaidah-kaidah Sufiah Wal irodah Malaupun Berkehendak Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Ini adalah Kaidah-kaidah Tentang Rezeki Maupun Perawatan Raga Bagi Orang-orang Yang Berkehendak Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Atau yang Lazimnya Disebut Para Sufi Terutama Sufi-sufi Pemula Orang-orang Yang tak korup Kepada Allah Yang Pemula Kita Berada Dimana Bisa Jadi kita Tidak Berada Disitu Juga Kita Untuk Sementara Ini Adalah Ngaji Agar Tau Bagaimana Hal Orang-orang Yang Berjalan Menempuh Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Atau Kita Sudah Di Dalamnya Maka Saya Berpendapat Kami Berpendapat Itu Maksudnya Seibnu Abad Berpendapat Dikroha Menuturkan Masalah Adi Matan Mufidatan Ini Tadi Di Dalam Bab Ini Atau Tempat Ini Itu Adalah Minal Wajib Sebagian Dari Kewajiban Al-Mutayyak Koni Mutayyak Koni Atau Mutayyak Koini Pakai Yak Mutendrib Eh Gak Pakai Ya Oh Ini Kelebihan Ya Al-Mutayyak Koni Yang Meyakinkan Tia Tahak Koko Agar Menjadi Nyata Wilamali Di dalam Beramal Biha Dengan Masalah Adhima Beramal Siapa Yang Beramal Kulluman Setiap Orang Yakifu Yang Berhenti Untuk Mengangen Atau Memikirkan Alaiha Tentang Masalah Adhima Min Muridin Yaitu Orang-orang Yang bergehendak Menuju Allah Mubtadiin Yang Pemula Kolah Radiyallahu'an Saibunu Atau Ilah Radiyallahu'an Di dalam Di dalam Di dalam Kitab Yang lain Bukan Kitab Ini Di dalam Kitab Lato Ifilminan Lato Ifilminan Liyaw Dawuh Iqlam Mengertilah Anal Fakirah Sesungguhnya Orang-orang Yang Berjalan Menuju Allah Atau Para Sufi Itulah Yakhlu Tidak Sepi Ima Ayakuna Jalisan Tidak Sepi Ada kalanya Orang Al Fakir Yaitu Orang Yang Berjalan Menuju Allah Itu Jalisan Hanya Duduk Aum Masyian Maupun Orang Yang Berjalan Al Fakir Disini Itu Adalah Sufi Orang Yang Bergendak Menuju Allah Yang Tajrit Ini Tajrit Tajrit Itu Apa Yang Sudah Tidak Bekerja Jadi Orang-orang Yang Tajrit Itu Ada Dua Yang Pertama Duduk Duduk Itu Tidak Kemana Mana Kalau Mau Cerita Yang Yang Keren Yang Duduk Tidak Kemana Mana Sudah Jatah Pada Waktu Jogok Kali Pada Waktu Topon Nah Kalau Jendengan Pernah Dengar Ceritanya Pak Farid Kadang-kadang Cerita Entah Berapa Hari Itu Di Dalam Ruangan Yang Cuma Kecil Kerjaannya Wiritan Sholat Wiritan Sholat Itu Terus Sampai Hampir 40 hari Kalau Tidak Itu Kayak Itu Maksudnya Jadi Orang-orang Itu Adalah Tajrit Yang Tidak Bekerja Pada Waktu Itu Yang Hanya Duduk Dan Itu Tempatnya Bisa Jadi Hanya Sepatas Seperti Orang Tempat Sholat Satu Sajadah Sajadah Ammako Idatul Jalis Ada Pun Kan Ada Dua Berarti Duduk Maupun Berjalan Seperti Orang Yang Masafir Ammako Idatul Jalis Ada Pun Kaidah Orang Yang Duduk Hanya Bermunajat Kepada Allah Fain Najal Satahu Sesungguhnya Duduknya Itu Adalah Mauti Mauti Kiliyat Tempat Pantatnya Tempat Duduknya Itu Hanya Itu Hanya Sebatas Sa Nggon Lungguh Atau Sa Nggon Sajadah Bahwa Makanuhu Wazamanuhu Torofu Sajadah Tihi Bahwa Ada Mauti Iku Yomakanuhu Tempatnya Wazamanuhu Dan Jamannya Maksudnya Waktu Dan Tempatnya Hanya Sebatas Itu Torofu Sajadihi Pocoknya Sajadah Hanya Sebatas Sajadah Ayat Aad Daha Yang Tidak Melebihi Sajadah Walai Walai Yakunu Iltifat Duhuli Waktin Dan Dia Tidak Memperhatikan Waktu Walailah Sababin Maupun Kepada Sebab Maklumin Yang Yang Biasanya Tidak Biasa Memang Orang Seperti Itu Apalagi Zaman Sekarang Kalau Dulu Masih Banyak Orang Yang Lakukan Seperti Itu Jadi Antaranya Orang Topo 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 Sing Pati Geni Kertas Pati Geni Pernah Laku Pati Geni Itu Gak Geni Blas Termasuk Cahaya Jadi Di kamar Tapi Lumayan Itu Masih Di kamar Kalau Ini Yang Gimana Saya Ceritakan Sudah Kali Jago Maupun Seperti Contoh Pak Farid Dulu Itu Ya Memang Gak 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 Wiritat Sholat Poso Biasanya Dikirim Makan Nepas Buko Maupun Saur Sudah Tidak Memperhatikan Waktu Sudah Waktunya Di Selesai Ya Selesai Hal-hal Seperti ini Yang Sangat Perguru Gak Begitu Kalau Gak Ada Gurunya Bahaya Bahayanya Di Antaranya Ya Gak Ada Yang Merawat Baik Spiritualnya Maupun Raganya Spiritualnya Gak Ada Yang Merawat Itu Apa Secara Spiritual Diparani Den Ever Jamani Nabi Sulaiman Itu Banget Lian Nahu Layadri Al-Awqati Mahi Karena Sesungguhnya Orang yang Jalis Al-Fakir Al-Jalis Tadi Layadri Tidak Mengerti Al-Awqati Kepada Waktu-waktu Mahi Ya Apa Waktu Itu Wais Gak Ngerti Waktu Itu Dan Tidak Menemukan Waktu Sholat 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 Wala Yadri Matahi Dan Juga Tidak Mengerti Kapan Waktu Waktu Juga Tidak Tahu Wala Waktah Dan Juga Tidak Mengerti Waktu Dari Waktu Waktu Dari Waktu Waktu Itu Ya Betul Betul Tidak Ngerti Wayaklamu Annajami Al-Asya'i Dan Dia yakin Sesungguhnya Dia Orang yang Sedang Itu tadi Sedang duduk Bermunajat Itu tadi Meyakini Anna Sini Wayaklamu Mengetahui Atau Yakin Annajami Al-Asya'i Sesungguhnya Kesemuanya Perkara Tatlubuhu Itu Sedang Mencarinya Semua Perkara Sedang Mencarinya Jadi Dia itu Duduk Dia Munajat Menjadi Sebagaimana Dalam Al-Quran Disebut Khalifah Nah Khalifah Itu Pemimpin Dari Alam Semesta Ini Maka Dia Tidak Datang Kemana-mana Tapi Apa-apa Itu Datang Kepada Dia Termasuk Makanan Jadi Tidak Mikir Makan Karena Makan Akan Datang Ke Dia Karena Keyakinannya Bahwasannya Segala Sesuatu Itu Diciptakan Adalah Untuk Manusia Bener Dalam Al-Quran Alam Semesta Ini Diciptakan Oleh Allah Untuk Manusia Maka Dia Sebagai Manusia Tidak Mencari Apa-apa Apa-apa Yang Mencari Liannahu Wataktaju Ilaihi Dan Asia Atau Segala Sesuatu 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 Itu Butuh Ilaihi Kepadanya Liannaha Karena Asia Itu Kulikot Di Asia Atau Sesuatu Itu Semua Itu Di sekelilingnya Itu Kulikot Diciptakan Min Ajlihi Karena Dia Wahwa Dan Dia Itu Yaitu Al-Fakir Al-Jalis Tadi Itu Kholifatun Kholifah Fihah Di Antara Asia Atau Hal-hal Yang Lain Iwa Kebu Yus Apapun Itu Butuh Dia Bukan Dia Butuh Gak Butuh Kebu Nasi Ya Akan Menuju Ke dia Karena Dia Kholifah Nya Apa Ini Beripun Dan Ngelakoni Mungkin Begitu Ya Untuk Sementara Ini Teorinya Ngajinya Seperti Ini Nanti Nanti Punya Waktu Ngelakoni Tapi Tapi Kayak Awak Dewi Setelah Artinya Kita Tidak Harus Kemudian Ngemingke Atau Menganggap Hal itu Tidak ada Manfaatnya Oh Nyatanya Nyatanya Di dalam Al-Quran Juga Ada Seperti Itu Segala Sesuatu Itu Diciptakan Untuk Manusia Dan Sungguh Dia Kosong Atau Kosong Tidak Kosong Tidak Berikhtiar Berkasap Untuk Mengumpulkan Asia Itu Maka Memperhatikan Kalau Makna Aslinya Itu Menoleh Iltifat Memperhatikan Maka Memperhatikan Dan Mengangan-angan Tentang Asia Tadi Dimana Untuk Apa Harif Mantuk-mantuk Ngelakoni Baliyakunu Hadha Van Nil Akdar Baliyakunu Hadha Bahkan Dia Itu Al-Fakir Al-Jalis Tadi Itu Adalah Hadha Sasaran Til-Aqdar Bagi Takdir Jadi Takdir Dia Itu Adalah Sasaran Dari Takdir Ya Bener Juga Kita Itu Kan Sasarannya Takdir Tajari Alayhi Yang Berjalan Yang Lumaku Yang Berjalan Untuknya Walah Kasbalahu Dan Tidak Ada Kasab Atau Usaha Untuknya Walah Sababah Dan Tidak Ada Sebab Fitaksiri Dalam Menghasilkan Sesuatu Orang-orang Begini Ada Nih Pingin Niru Nih Monggo Nih Guru Pun jarang Jaman Jani Cuma Kola Kemudian Seibnu Ata'ilah Sakandari Melanjutkan Pendapat Yang Dikutip Oleh Seibnu Apa Disini Pak Amal Masih Nah Itu Tadi Itu Adalah Al-Fakir Al-Jalis Yang Tempatnya Ya Topol Jani Yang Dicontohkan Rasulullah Di Gua Kira Apakah Amal Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Di Gua Kira Itu Harus Ditiru Wajib Ditiru Ini Botan Botan Ini Perintah Tapi Jani Apa Yang Diasilkan Oleh Rasulullah S.A.W. Saat Di Gua Kira Itu Di Antaranya Al-Quran Hakita Itu Sudah Dibawakan Hasilnya Tinggal Mendalaminya Mempelajari Dan Mengamalkannya Tidak Harus Meniru Rasulullah Ke Gua Kira Tapi Kita Meniru Rasulullah Ke Gua Kira Boleh Enggak Ya Boleh Saja Tetapi Dengan Tetap Berpedoman Pada Al-Quran Waktu Ini Salat Ya Salat Walaupun Sesendok Dua Sedok Yang 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 Terima Yang 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 Sebenarnya Dulu Saya Pernah Ngamakan Tidak Harus Begitu Tiap Malam Atau Sisikan Waktu Dalam Satu Hari Itu Sejam Dua Jam Yang Betul Pintu ditutup Kamarnya secret Yang paling enak memang malam Mengapa kok malam Dabu Juni turu anaknya turu Gak enak tamu Kalau umpamanya istrinya juga Kalau malam itu juga bangun Ya janjian aja Udah gak usah diganggu Saya tak duduk sekitar Satu jam atau setengah Setengah jam sampai satu jam Berita Astighfar, Rasulullah Oke itu yang duduk Wa amal masyi Wa amal masyi Dan ada pun orang yang berjalan Al-Fakir Yang Tajrit yang berjalan Minal-Fakir diantara para orang-orang yang berkehendak Menuju Allah yang Tajrit itu Al-Ladhi Yaku Nufi Sahbam Yaitu mereka yang ada di Perjalanan Atau Musafir Al-Fakir Atau tidak seperti itu Tidak di perjalanan Tetapi mungkin Ya dia jalan Silatur Rahmi Ke kanan-kiri Bantu wong Monok wong Kerja Dia wangi kerja Wangi tapi bukan kerja dia Menolong Walatuzawizu himmatu Khatwatahu Maka Dia tidak melewati Maka Himmatuhu Keinginannya Atau cita-citanya itu Tidak melewati Satu jangkahnya Jadi dia itu Ibaratnya Menunggu Takdir Menunggu takdir Menjalankan takdir Ya saat itu juga Dia tidak Berencana untuk Langkah kedua Langkah itu Apa yang dituntut oleh Allah Di langkah itu Umpamanya Di langkah itu Adhan Ya sholat Tidak Milih masjid jingkono Milih masjid jingkono Orang Di langkah itu Ketemu temennya Ya Wah Aku telat nanti Gak ada begitu Dia menjalankan takdir Sebaik-baiknya Di saat Itu juga Bahkan Umpamanya Onok Onok iming-iming Eh Nangkono Onok lagi Pembahagian sembahku Ramitir Yus pokoknya Misaluhu Nah ini dikasih contoh Misaluhu Contohnya Dari Orang yang Almasi Minalfakir Orang yang berjalan Ini Adalah Ayakuna Mahian Hendaknya Dia itu Berjalan Maka terbetik Di dalam dirinya Untuk Berubah Wal-iltifatu Dan Noleh Atau Memperhatikan Ilaihi Kepada Ma Wal-iltifatu Atau Perhatian Kepada Almasi Minalfakir Min Balatin Dari Negara Ausaksin Atau Desa Dari Desa Wal-iltifatu Ilaihi Maksudnya Kalau Dia ditawari Ke desa Ausaksin Maupun Ditawari Ketemu Teman Aumat Amin Maupun Ditawari Untuk Makan Makan-makanan Itu tidak menjadi Perhatiannya Terus Maksudnya Jalan Eh Maksudnya Ya Tidak Kecuali Mbak-Makannya Dipaksa Makan Haris makan Makan Aumas Robin Maupun Minuman Payah Liku Maka Dia Akan Menjadi Rusak Kalau Dia Menuruti Berubah Dari Niat Awal Maupun Dia Menoleh Kesana Kemari Maka Dia Menjadi Gus Muafik Itu Pernah Ngelakoninya Ternil Jadi Jalan Gitu Di Perintah Jalan Keliling Kalisong Belum 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 Kuliah Disini Itu Keliling Di Perintah Keliling Laku Begitu Dia Ingin Gandol Bus Atau Truck Dia Hantem Iwang Pak Lurut Truck Tumpih Liru Duit Truck Krono Perintah Memang Jalan Niat Awal Itu Maksudnya Dia Tidak Tidak Boleh Berubah Dari Niat Awal Itu Kalau Jalan Dia Harus Menyelesaikan Nanti Hal Sama Nek Saat Nek Gus Muafik Sendiri Cerita Aku Oleh Kesel Hora Oleh Opo Pada Waktu Itu Dia Bilang Seperti Itu Aku Menurut Guru Intinya Begitu Nah Bapak Rokhim Agung Jadi Seringkali Kalau kita itu Mengamalkan Sesuatu Yosnillah Ita'alang Dan Biasanya Memang Allah Itu Membalas Memberikan Anugrah Manfaat Atau Pelajaran Itu memang Badan langsung Beda Dengan Sulapan Berbeda Juga Dengan Gayanya Kalau kita Menggunakan Kekuatan Jin Aku Langsung Jin Bisa Langsung Orang Kedas Langsung Kan Ngotor Tapi Kalau Itu Dari Allah Karena Kita Ingin Mendekat Kepada Allah Biasanya Langsung Sarang Sekali Waiyad Faru Bihi Al Adu Dan Waiyad Faru Bihi Al Adu Dan Dia Dikalahkan Oleh Musuh Musuhnya Orang Yang Laki Berjalan Menuju Allah Itu Adalah Nafsu Maupun Setan Wata Zulu Kodamu Dan Dia Terpleset Dari Jejak Dari Panjang Niatnya Ba'intama David Ta'aluki Bishai'in Kalau Orang Fakir Orang Yang Almasi Minal Fakir Tadi Itu Memperpanjang Fita'aluki Di dalam Bergantung Bishai'in Dengan Sesuatu Sesuatu Dari Pemutus Pemutus Ini Wasyawahili Maupun Kesibukan Kesibukan Wa Masya'il Syai'in Dan Berjalan Menuju Sesuatu Minha Di antara Al-Kawati Wasyawahil Wafakidahu Maka Kemudian Dia Tidak Mendapatkannya Wa Mata Dan Kemudian Dia Mati Mata Kotala Nafsihi Maka Dia Mati Seperti Bunuh Tadi Tadi itu kan Musafir Saat Musafir Karena Musafirnya Itu adalah Sudah Dalam Rangka Untuk Riyadh Untuk Menuju Allah Maka Menginginkan Kesibukan-kesibukan dengan Asia Atau dengan hal-hal yang lain Tapi nyatanya gak dapet Sudah gak dapet Niatnya sudah hilang Tetap gak kena Kayaan-kekayaan atau itu Gak kena juga Kemudian makanan juga gak dapet Kemudian dia mati Maka dia bukan mati di jalan Allah Tapi mati seperti bunuh Namanya Yang alas Purwo Tamasa Apapun syafir disana Kemudian Niatnya bergeser Bukan lagi Menuju Tetapi karena Ya agar sakti Makan yang dicakot Uloh mati Ya mati Ya matinya seperti Bukan di jalan Allah Karena sudah mencari Kesaktian Bukan lagi Berjalan menuju Ya kabarnya Yang di Hutan-hutan seperti itu Apalagi yang masih banyak Binatang buasnya Kadang-kadang Ya mati tenanan Mati tenanan Di pangan Di pangan binatang buas Zaman dulu tapi Sekarang Sekarang juga katanya masih banyak Ini pembahasan yang jarang kita ketahui Tapi kan contohnya real Seperti Sunan Kalijoko Yang terkenal Seperti itu Lalu kemudian Pak Farid itu sering cerita Duduk di Kurung Di tempat itu Kayaknya Kecil Seperti itu Ya mungkin Guru-guru beliau Guru-gurunya Pak Farid itu Ya Ngiru ini Kurung Ya nanti Tiap Secara berkala Diberi Wadhalika Annah Wuyakunufiyau Min Soifin Wawahajin Wadhalika Dan Hal tersebut Sesungguhnya Berada di dalam hari Soifin Yang Panas Wawahajin Dan Panas banget Saat Kejadian itu Terjadi Dia Panas Yang sangat Bakot Asobahul Atsu Dan Sungguh Telah Menimpahnya Dahaga Asyadidu Yang Sangat Bayu'ridolahu Khoyali Bayu'ridol Maka Dia Teralihkan Bayu'ridolahu Maka Dia Teralihkan Khoyalumain Dengan Hayalnya Tentang air Jadi Salah satu contoh Di antaranya Kalau Ada orang Di hari yang sangat Panas Ya Dahaga Maka Saat Dahaga Dahaga itu Dia bisa Teralihkan Hayalnya Dengan air Nanti Jadinya Fatah Morgana Karena Saking Sudah Dahak Maka datanglah Musuh Musuhnya Nafsu itu Maupun Bayu'ridolahu Wayu'ridolahu Fayuraw Wayu'ridolahu Maka Musuh itu Merayu Alayhi Kepada Al-Masih Al-Fakir Tadi An-Asri Merayunya Dengan berkata An-Asri Cepatlah Talhaq Engkau akan Menemukan Dali Kalma'a Air Tersebut Fatah Shrobu Minhu Dan kalau itu Sudah engkau dapat Engkau bisa minum Dari air itu Wayazulu At-Suka Dengan begitu Maka Dagamu Makan Sir Fak'in Masih Fak'in Masih Masih Fak'in Masih Maka Tadkala Dia berjalan Menuruti Rayuan itu Rokinan Dengan mantap Dengan condong Condong Menuju Kesana Ilahadal Khotir Kepada Kepada Kertek Hati Kertek Hati Yang itu tadi Yaji Ulil Maudi Maka Dia datang Kepada Tempat Payaji Duhu Saroban Maka Dia Menemukan Payaji Duhu Maka Temuannya Itu adalah Saroban Fatah Murgana Bahuna Kayatofarubihi Maka Di saat Seperti itu Disanalah Di saat Seperti itu Yatofarubihi Maka dia Dikalahkan Dikalahkan Wayakulu Lahu Dan Dikalahkan oleh musuh Wayakulu Dan musuhnya Berkata Lahu Kepadanya Al-anatamu Sekarang kau mati Fayak Ketuluhu Menyesha'atihi Dan dia Terbunuh Saat itu Wayamu Tuka Dila Nafsihi Maka dia Mati Seperti Bunuh diri Bukan lagi Sebagai orang yang berjalan Menuju Allah Subhanahu Asing Ceritong Ini Tapi Ada Orang Jadi Orang Orang Zaman Dulu Untuk Membuktikan Keyakinannya Tentang Allah Diantaranya Dengan Cara Cara Musafir Cara Topo Membuktikan Katanya Allah Maha Pemberi rezeki Ya sudah Sayang Yang dilalah Itu Seringkan Ada cerita Sampai Allah Itu Mengutus Umbamanya Burung Mengutus Kodok Agar Rezeki itu Sampai Kepada Orang Orang Terat Karena Dia sudah Pokoknya Pengen Membuktikan Tentang Rezeki Karena Jahilan Birob Bihi Wa Ayatihi Karena Mengapa Dalam Dua Keadaan Contoh Di Atas Mereka Itu Adalah Wafat Dalam Keadaan Seperti Bunuh Diri Karena Jahilan Birob Bihi Wa Ayatihi Karena Dia Saat Itu Adalah Jahil Atau Buduh Birob Bihi Dengan Tuhannya Wa Ayatihi Maupun Kekuasaan Atau Ayat-Ayat Tuhan Dan Dia Tidak Mengerti Obatnya Mindaihi Dari Penyakit Bapak 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 Saudara Saudara Kalau Ini Diperhatikan Secara Cermat Maka Intinya Jangan Mengikuti Nafsu Terus 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 Berjalan Lurus Menuju Allah Subhanahu Wata Jangan Tergoda Dengan Godaan Nafsu Maupun Dengan Setan Harus Tetap Lurus Menuju Secara Kontekstual Orang Itu Kadang Niatnya Bagus Di jalan Karena Ada Godaan Itu Bisa Ber Ya Aku Da'wah Lillahi Tiba Ini Aduh Itu Aduh Itu Ake Iya Banyak Orang Nyumbang Infa Onok Sedekah Onok Wakaf Caranya Manfaat Nah Itu Tergoda Kan Berarti Awalnya Tujuan Dari Adalah Da'wah Lillahi Ta'ala Bisa Tergoda Seperti Wala ta'ala Ma'ilma Setelah Dia Itu Tidak Mengetahui Obatnya Dia Bodoh Tidak Tahu Ayat Ayat Allah Wala ta'ala Ma'ilma Dan Dia Juga Tidak Belajar Tentang Ilmu Jadi Nek Pengen Laku Neng Terniku Nge Ilmu Nek Tengerti Syukur Syukur Harus Dengan Guru Bedanya Bergurukan Enggak Itu Gini Kalau Melaku Sendiri Itu Kadang-kadang Kita Tidak Tahu Dosis Tidak 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 Dia Belum Saatnya Untuk Puasa 40 hari Saat Dia Puasa 40 hari Itu Yang Terjadi Pada Keistimewaan Keistimewaannya Bisa itu Lebih Dosis Dari Kekuatan Jiwa Walah Sa'alal Ulama'ah Dan Dia Tidak Bertanya Kepada Ulama'ah Libakoh Ihi Ma'an Nafsihi Karena Dia Berdiri Berdiri Tetap Bakoh Niku Tetap Ma'an Nafsihi Dengan Nafsunya Kekuatan Kemudian Sa'ibun Nuh Melanjutkan Da'ubun Melanjutkan Pendapatnya Maka Hukumnya Bagi Orang Al-Masih Al-Fakir Tadi Sekarang Datang Kepadanya Bersitan Bitarwihi Untuk Untuk Enak-enaan Enak-enaan Minal-Adhui Dengan Musuhnya Bisafarihi Disafarnya Minasurati Agar cepat Ilal-Mai Kepada Air Warukuni Dan condong Ilal-Aqjar Marah Dan juga Condong Kepada Hal-hal Sesuatu Selain Allah Min Manazilin Baik itu Berupa Tempat Tinggal Maupun Orang Orang Itu Mungkin Orang Yang Tertarik Atau Ketemu Cewek Malah Terus Jadi Tidak Melanjutkan Safar Riadonya Tadi Atau Hal-hal Selain Itu Ayyuk Ridha Alal Aduwi Untuk Mengalihkan Perhatian Ayyuk Ridha Mengalihkan Perhatian Alal Aduwi Dari Musuh Musuh Dan kemudian Dia Berkata Sesungguhnya Allah Ta'ala Yumkinu Mungkin Ayyutawafani Untuk Memafatkanku Sebelum Bertemu Allah Fabil Doruroti Maka Secara Pasti Yukti Hifidha Lika Yukti Hifidha Lika Maka Secara Pasti Ini Batin Orang Yang Tergoda Tadi Fabil Doruroti Maka Secara Pasti Allah Akan Mengasih Bidha Rika Di Dalam Luhu Wayusallimuhu Dan Menyelamatkannya Wayakululahu Aydan Dan Musuhnya Berkata Kepadanya Laki Kola An Nabi Sallallahu Waleh Nabi Rasulullah Sallallahu bersabda, manmasah barang siapa yang berjalan ilau tomain kepada menuruti ketamaannya, falayam si ruwaidah, maka hendaknya dia berjalan dengan hati-hati. Barang siapa yang berjalan menuju ketamaannya, keinginan-keinginan tamaknya, falayam si, maka hendaknya dia berjalan ruwaidah dengan hati-hati. Maknanya lain, maka hendaknya dia berjalan dengan pelan-pelan, ditunda-tunda. Barang siapa yang ingin mendatangi ketama, sesuatu yang ditamainya, maka hendaknya dia jalan dengan pelan, bahkan ditunda-tunda. Maka Allah dan Rasulullah juga da'u, menta anna, barang siapa yang pelan-pelan dan hati-hati, asoba maka dia mencapai kebenaran. Awkada atau hampir mencapai kebenaran. Mamenta ajala dan barang siapa yang buru-buru, akhto'ah, maka dia mencapai kesalahan. Awkada atau mendekati kesalahan. Wal ajala itu dan sesungguhnya terburu-buru itu adalah minah syaitan, sebagian dari godaan setan, bisikan, setan. Amin hada kasirun falah yasufku syakun. Amin hada dan dari perkara ini tadi. Kasirun banyak. Amin hada dan dari hal-hal seperti ini, itu kasirun banyak. Maksudnya, Dawi pun Rasulullah terkait hal-hal seperti itu banyak. Walah yasufku, maka hendaknya jangan ragu-ragu. Wahai syakun orang-orang yang ragu-ragu. Hendaknya jangan ragu-ragu. An-Nahu karena sesungguhnya. Kama yakhtaju li nafsi, sebagaimana sebagaimana almasi al-fakir itu butuh li nafsi kepada dirinya, kepada nafsunya, wasaitoni dan kepada setan. sebagaimana orang yang berjalan tadi itu yang fakir, kemudian butuh kepada nafsu maupun syaitan, dihiyadil kowa iti dengan kaida-kaida minal ilmi dari ilmu. An-Nahu sesungguhnya, setan dan nafsu itu yang koti'una memutus wala hajata'indahum dan tidak ada hajat kepada di sisi nafsu maupun syaitan badal isti'anati sesudah mohon pertolongan bilahi ta'ala kepada Allah wa ta'aluki dan bergantung bihi kepada Allah. Jadi, hendaknya orang-orang yang sudah menetapkan hatinya, dirinya untuk berminta tolong kepada Allah dan bergantung kepada Allah, hendaknya dia tidak lagi membutuhkan nafsu maupun syaitan dengan kaida-kaida ilmu yang disampaikan di atas tadi. sumayaku lulahu a'idun kemudian musuh 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 itu musuh itu berupa nafsu maupun syaitan itu berkata kepada orang al-masih al-fakir atung kiru an-Allah ta'ala kodirun sumayaku lulahu kemudian al-masih al-fakir itu berkata kepada setan kepada musuh oh benar-benar yang awal tadi kemudian musuh itu berkata kepada orang al-masih al-fakir ini pertarungan pertarungan di dalam pertarungan antara nafsu diri kita lalu nafsu kita dengan dibantu setan untuk menggagalkan perjalanan seseorang menuju di antara yang dikatakan oleh setan itu atung kiru an-Allah ta'ala kodirun ala ayut imuni wayaskiyani insya Allah ta'ala yumbiuli aynan asa'ah qobla wasusuli lidah li kalma jadi al-masih al-fakir itu berkata kepada musuh atung kiru adakah engkau itu mengingkari sesungguhnya Allah Allah ta'ala sesungguhnya Allah itu kodirun maha kuasa ala ayut imuni ala ayut imani untuk memberiku makan wayaskiyani dan memberiku minum insya Allah tatkala Allah berkah hendak insya tatkala Allah berkah hendak ta'ala mahlur Allah yumbi'u Allah memancarkan li'ainan sumber air asa'ata saat ini juga kobla wushuli sebelum sampeku li'lalikalma kepada air itu jadi kan ini dialog antara godaan setan dengan jawaban kita untuk menundukkan setan maka berkatalah kepada al-masih al-fakir tadi setan setan berkata bidaruroh dengan pasti maka kalau memang seperti itu kalau keadaan ini seperti itu maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih maha mengerti dengan kebaikanku dan kemanfaatan untukku min kulli makhlukin dari setiap makhluk jadi kalau kita itu di kuda-kuda setan saat menuju Allah maka kita bisa menjawab bahwa Allah itu lebih kuasa untuk mendatangkan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita yang terbaik tidak usah mengejar-ngejar sesuatu kita dituntun oleh setan untuk menuruti nafsu mengejar sesuatu kalau umumnya kita dituntun digoda oleh setan untuk mempertanyakan gimana ya hidupku ini dengan rasa tidak terima kok enak terus iya ya kusti Allah maka kita bisa menjawab begini kusti Allah kusti Allah itu moho bijak kusti Allah mahatau dengan keadaan kita maka pasti ini ada hikmahnya dan ini juga adalah yang terbaik nah dengan jawaban seperti itu kita bisa menyingkirkan penggodaan setan yang mencoba menyeret kita pada suudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala fa'idha hasolahadal ilmu tadkala sudah berhasil di dalam diri orang yang almasi al-fakir tadi ilmu ini tadi ilmu dialog dengan setan membantah setan itu tadi roja'a yamsi muta'an nian maka dia kembali berjalan dengan pelan-pelan immatuhu cita-citanya adalah ma'a khot rotihi beserta khotirnya atau bersitan di dalam jiwanya nadhiron dengan melihat timah yaridu alaihi mirrabihi sesu dengan melihat segala sesuatu atau hal-hal yang datang kepadanya dari Allah subhanahu mata kalau berjalan jadi musafir seperti itu dalam keadaan tajerit tadi maka hendaknya dia memperhatikan kanan-kirinya pelajaran apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya ya biasanya orang-orang yang musafir seperti itu yang punya guru biasanya berbatas waktu telung mulai atau seulang atau setelah mulai bisa seperti telung dinoy abad kalau dia kemudian sampai pada apa yang menjadi tujuan awalnya atau melihat sesuatu itu masih jauh walam nyajid dan dia tidak menemukan sesuatu yang berkaitan dengan khotirnya maksudnya kalau dia itu sampai kepada cita-cita awalnya atau dia melihat cita-cita awalnya itu jauh atau bahkan dia tidak menemukan sesuatu yang berkaitan dengan khotir dengan cita-citanya atau bersitan awal dia berjalan menjadi musyafir itu awalnya baik dari teman auto amin mau makanan maka dia tidaknya tetap di asalnya itu bahkan kalau dia itu dipengaruhi oleh temannya atau dipengaruhi oleh makanan jangan jangan bergeser pokoknya musyafirnya tadi itu mau kemana contohnya yang dengan lakoni musyafir ke demak mau siarah lah kok di jalan itu di semarang ketemu teman lama wih di perusahaan wih nang di nang kini wahi berjohar waku bayari wakih nah berarti kalau dia betul-betul mengikuti perkataan temannya itu maka dia tidak akan sampai pada niat awalnya atau khadir awalnya tidak tidak dia tidak berubah maupun berbolak balik maka kalau dia tetap seperti itu maka dia mengalahkan musuhnya dan membunuh musuhnya sebagaimana itu diperbuat juga diperbuat oleh setan kepada selain dia dengan berbuat sesuatu atau lawannya sesuatu maksudnya setan itu terus berjalan mencari kurban untuk disesatkan dengan cara dengan cara-cara memberikan mimi-mingi sesuatu atau menakuti dengan sesuatu orang usah orang usah dakwah mengapa dakwah pintu emung didapatnya hanya dibenci oleh orang taunya begitu itu berarti setan lagi menakuti kita ayo tapi siap maka itu dia himingi-mingi cara menggunanya dengan ini ini tentang hal ini tadi bahwasannya ko'id al-fakir orang yang duduk sufi yang duduk saja tajrit maupun sufi yang tajrit yang jalan kemana-mana tadi itu ma'arud nadikrohu min kalah min ha dan imam adalah yang aku kehendaki menuturkan dari kalamnya imam sa'ibun ato'illah sakadari menurutku penuturan ini tadi dari sa'ibun ato'illah yang bilang yang bilang menurutku itu ku itu se'ibun abad itu tadi wahua indi itu tadi bagiku min an fasil kalam adalah penting-pentingnya kalimat penting-pentingnya kalam atau kalam yang sangat penting al-mukur robi yang mendekatkan goyat al-marom kepada sampainya tujuan lima tadam manahu karena sesuatu yang dikandung dari ma'arudna dikerahu tadi minal ma'ani yaitu ada makna al-badiyah seperti al-badiyah yang indah makna yang indah wal-an-fasi maupun hal-hal penting al-rofi'ah yang duhur wal-lima dan juga karena fihi di dalamnya minta jari ditauhid dari melulunya tauhid tauhid murni wal-adabi maupun tatakrama al-murdiyati yang diridhoi ma'al-abidi beserta hamba kehambaan yang beradab yang bertauhid yang bermanfaat bahwa jadirun dan bahwa ma'arut nadikrohu itu adalah jadirun pantas di ayaktubah untuk ditulis wayur sama ayuktaba ayur sama wayur sama dan dirumuskan wayak mulu dan menjadi sempurna bihil gorodu sebab ma'arutna tikrohu tadi min kalami hadal imam menjadi sempurna al-gorodu tujuan tujuan menjadi sempurna dengan ma'arutna tikrohu al-ladi takedama sebagaimana yang terlalu allahu ta'ala alam mudah-mudah hanya Allah yang tahu yang paling benar oke bapak-bapak untuk malam hari ini cukup kita akhiri dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini astaudi ukamah al-lam dan waradudhu ilayya indah hajati ilayhi walatuh musini ya rabbil alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati